kita saat ini masuk ke ruangan bawah tanah teman-teman dan ini cukup unik buat teman saya yang sudah keluar dan sepertinya untuk fish wajahnya agak pucat ya mungkin ketakutan di dalam dan ini ruangan yang apa ya intinya ada seni yang unik ya karena di kanan kiri itu ditempelin boneka-boneka yang menarik ya tapi ada semacam sisi mistis tersendiri di dalam nih oh tuh kayak gini tuh teman-teman ini hari kan ya ini gimana kan jadi banyak sekali boneka-boneka yang memang di sengaja ditempatkan di sini kan Apakah ini dulunya adalah rumah dukun kan iya nih lumayan apa yang mistisnya itu keluar video dan sepertinya ini kan ini ada pohon beringin ya ini pohon beringin kan ini mungkin mau ditanam di lubang pohon beringin oh di dalam nantinya kalau sudah besar untuk semacam tempat sakral ya atau ritual begitu ya itu mungkin karena kan pohon beringin itu kan khas sekali dengan apa ya kiranya rumahnya sosok sosok-sosok makul astral nah astral itu baru wangan apa-apa maksudnya lantong jalan batu yuk nah ini yang bahaya takut ini yang melancang cukup mengerikan ini ya cukup ngeri ya karena ini hanya pasir kan Oh iya kan ini ada batu seperti ini sampai masuk aja thanks Oh iya kan ini kalau mogelijk lumayan ini lumayan terundas ini Eh batu sebesar ini iya orang pedir nyuraya pasti kalau diperlengkur flan o lys kue oh gemburرب kembur-kembur sewaktu-waktu ya bisa ini cepatnya eh tangan buka iso ya semuanya oh iyo kembur-kembur eh ini kan terbatas ya ruangan ini loh ruangan terbatas untuk apa yuk kamar atau tempat ritual luar atau tempat bertapai eh ini yang kurang tahu kan terbatas ini kalau ada orang masuk sini mungkin hanya cukup ketiga empat orang ya dan tidak ada ventilasi di sini ayo tapi gak sungguh lupa malah agak dingin gitu tinggi suhunya nah saya coba kesana teman-teman kita coba coba sana yuk ayo lewat diri sudah tak buatkan jalan sih ini ada agak cemek 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 cek ini ya ini sama ini ya sudah di lokasi ini Aduh ini ada tungkat nyamak lampir ya eh tuh itu yang dipilm-film itu lho hai 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 ada yang ikut ya ini masalahnya Gang ini tahu orang yang meninggalkan untuk orang meninggal itu loh diantar kita kekuburan payungnya ini payung randa payung mayat Oh payung mayat yuk tuh soirek ini payung mayat temennya mayat sih berarti ini bekas yuk bekas ya payung-payung yang dibuat di kuburan itu ya dari situ juga ada dupa ada orang yang nge-dupa kan kan yang ngeri ih berarti kan masih bayang orang yang ritual Hai siada orang ritual ini bisa jadi masa tempat ini pesugian orang-orang yang nge-dupa iya berarti yuk duduk di sini bisa sesuatu gitu yuk pokok duduk sokyo 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 eh iku lho kok masih dalam kan nah itu air berair itu masih berair ada tetesan air dari atas ya masih ada luang-ruang ruangan rahasia mungkin iya bisa jadi ya ruang rahasia ke apa istilahnya tuh ruangan tertentu-tentu nggak semua orang bisa enggak boleh masuknya mas-mas yang kurang tahu Hai tapi ada air yang netes dulu ada ruangan ruangan sendiri Oh iyo eh seperti itu cuman cukup satu orang-orang untuk bertapa bertapa kan cukup satu orang kan jadi teman-teman kita akan mencoba melihat ke sini ini kita melihat banyak sekali boneka-boneka yang cukup sebetulnya boneka ini cukup menakutkannya nah seperti ini kita lihat dan sampai ke sana itu dipenuhi dengan boneka dan dulunya ini belum apa ini belum di semen seperti ini waktu penemuannya nah tetapi boneka-boneka ini masih original dan orang-orang yang menemukan ini dibiarkan tidak ditambah tidak dikurangi ya Oke jadi masih banyak lorong-lorong yang penuh dengan rahasia dan kalau kita lihat di sini eh tembok atau dinding dari gua ini cukup bagus memang cukup lama sekali ya seperti hanya garukan tangan yang memakai tangan kosong temen-temen Oke kita akan coba atap ya atap ya atap juga masih sama ya tidak memakai alat sepertinya dan kita akan terus maju nah disana juga temen-temen itu dibuatkan pintu oleh sang penemu ya dulunya di depan sana itu tertutup oleh tanah tertutup oleh tanah ketika menemukan waktu ekskavator eh 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 Eksa itu menghancurkan tempat ini ditemukan terowongan seperti ini jadi ini bener-bener murni ah ketika menemukan orang-orang lari karena diduga di sini adalah ada sebuah ular yang sangat besar temen-temen ketika ditelusuri ya itu seperti tadi banyak sekali boneka-boneka yang ada di dalam dan sampai sekarang sang penemu pun tidak paham sebetulnya gua ini diperuntukkan untuk apa dan ketika kita melihat ke atas temen-temen seperti sebuah peta atau sebuah kode ya yang mungkin ini kalau kita bisa membaca kita akan bisa mencari jalur-jalur dari terowongan ini karena ini sebuah sebuah peta atau jalan sebetulnya tetapi sayangnya kita tidak paham ya ini original bukan temen-temen tapi ini original cukup temen-temen sebuah tanah rumah ini cukup sempit ya kita akan jalan Oh oke saya ring 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 ini di atas kita sungai lho Kang iya sungai di atas kita itu sungai jadi terowongan ini berada di bawah sungai di atas kita juga harus hati-hati dan luar padahal ya ini mungkin jarang sekali orang menemukan ini itu karena kalau kita membaca tadi di atas peta itu ya ada petunjuk tertentu itu ya saya sangat penasaran di atas petunjuk tertentu itu memang kayak gitu teman-teman jadi kita itu menuduk merangkak bentuk bentuk Aduh sampai-sampai bagaimana cerem-cerem serur di atas petunjuk tertentu di atas apa ini eh tempat apa itu kayak menaruh sesuatu gitu di atas tempat menaruh sesuatu ini juga kita juga pelatang di sebelah kita ini sepertinya ini pintu atau apa yang tertutup ya iya oh iya kak ini kemungkinan ini semacam bangunan iya tempat rahasia yang ditutup sengaja ditutup yang tergambar di dalam peta ikan sedangkan ini mungkin kayaknya lurus hanya kalau segitu tadi di atas kita juga seperti itu ini mungkin ini pas yang ada di sungai tadi oh iya kak di atas ini pas lintas sungai itu tadi ini sangat misterius sang penemu saja ini juga keturunan oke kita akan caranya ya ayo kak ini sudah kita sudah kita sudah menunggu ini langsung 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 hukum oh iya kak ini kak ini kak ini kak masih ada lubang eh kak cukup kak tinggi berarti di dalam situ ada ruangan nah itu mungkin tidak jadi tutup masuknya itu tapi juga terlalu kaya kan kalau kita naikkan terlalu kaya kan sudah lama tidak lebih di dunia mungkin seperti di dunia ya waduh kau masuk-masuk ya agak itu ngerapur kultur tanahnya yuk pas itu kenapa ke ambruk ya ambruk yang di atas keadaan yang disitu ya batuan yang ini pasir jadi seperti itulah temen-temen ya untuk sementara ini kita cukup di sini dulu ya mungkin lain kali kita akan berusaha mencari lorong-lorong atau membaca peta yang ada di atas atau di atap dinding tadi di gua yang sebelah jadi mungkin selanjutnya kita akan membaca dengan serius letak atau jalan-jalan yang masih tersembunyi ya oke tunggu kelanjutan episode selanjutnya ya kita akan mencari gua-gua-gua yang masih tersembunyi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati